Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali pada pembelajaran bagian yang ketiga berkaitan dengan tema kita adalah aplikasi metode Spectral Analysis of Surface Waves atau SSW untuk investigasi pada perkerasan jalan Pada bagian yang ketiga ini kita akan menyampaikan beberapa hasil atau presentasi hasil dari analisis yang telah kita lakukan di beberapa kasus di jalan raya dan perkerasan jalan di Indonesia dan beberapa perkembangan akhir pengembangan metode ini yang dirisetkan oleh kami di tim Laboratorium Perkerasan Jalan Universitas Muma di Yogyakarta ini adalah hasil akhir yang diperoleh dari metode SASW yaitu kita bisa mendapatkan yang di sebelah kiri grafik ini adalah kurva dispersi kecepatan gelombang kita bisa melihat dari kecepatan gelombang ini kita bisa bedakan beberapa layering berdasarkan nilai kecepatannya ini adalah surface layer atau lapisan permukaan jalan di mana dia berkorespondensi dengan nilai kecepatan gelombang yang tinggi ini sangat logis karena semakin kaku material tersebut atau lapisan tersebut maka semakin cepat dia akan menghantarkan gelombang mekanis kemudian yang kedua yang terlihat menurun drastis ini adalah transisi antara permukaan dan lapisan di bawahnya itu lapisan pondasi atau base layer kemudian disini adalah nilai yang bisa kita identifikasi sebagai lapisan base layer sekitar nilai antara 300 hingga 200 meter per second kemudian dia berhimpitan dengan lapisan tanah dasar yang telah di treatment sehingga kalau kita ubah dalam atau kita lanjutkan analisis dalam inversi atau proses inversi kita bisa dapatkan profilnya kurang lebih demikian jadi ini sangat logis profil ini disebutkan disini bahwa nilai surface layer memiliki kecepatan yang tinggi kemudian semakin ke bawah base layer, sub-base layer sampai sub-grid dia memiliki nilai kecepatan yang lebih rendah nah dari data profil kecepatan gelombang geser ini apabila dilakukan konversi ke nilai modulus kita bisa dapatkan nilai modulusnya dengan menggunakan pendekatan rumus elastik modulus dalam kondisi yang linier di mana elastik modulus sama dengan 2 kali dari masa kerapatan masa digalikan dengan kecepatan gelombang geser kuadrat dikalikan 1 ditambah dengan boisson ratio nya maka apabila kita plotting kita coba plotting dan ini harus penelitian yang kami lakukan di beberapa tempat termasuk di Malaysia dan Indonesia kita bisa dapatkan nilai plotting kurang lebih semikian yang bertanda segitiga ini merupakan hasil pengujian CW di mana string kita bisa hitung nilai adalah 0,001% atau sekitar kurang daripada 0,001 atau 10-4 10-5 kurang lebih demikian pada wilayah tersebut nah disini dia mendekati nilai elastik modulus yang maksimum ini adalah garis yang berwarna grey ini ini adalah analytical relationship yang kami bangun untuk mengenerate hubungan antara elastik modulus maksimum ataupun elastik modulus maksimum dengan elastik modulus yang selanjutnya di mana string akan driven ataupun memberikan sebuah pengaruh terhadap nilai modulusnya kemudian yang segitiga dengan warna kuning ini adalah nilai resilient modulus dengan berbagai nilai strain ini menunjukkan semakin kecil strain level yang kita gunakan dalam pengujian maka dia sudah mendekati kepada nilai CW ini jadi ini hasil penelitian ini menjawab bahwa nilai modulus elastisitas yang dihasilkan oleh metode SASW ini memiliki nilai yang tinggi dinamik modulusnya dan mendekati pada nilai yang konstan yaitu nilai stiffness maksimum kemudian kita juga bisa menggunakan metode ini untuk menghitung atenuasi atau pelemahan gelombang dengan rasio damping menggunakan bonus model ini nilai bonus modelnya dia merupakan perbandingan antara WW disini adalah amplitude ataupun energi gelombang dibagi dengan jarak ukurnya ini berkebalikan R1 per R2 kalikan dengan N ini adalah konstanta yang kita gunakan untuk memperkirakan kondisi wilayahnya apakah kondisinya tersebut secara geometrik bisa kita korelasikan ke dalam geometrik yang linear kemudian nilai eksponensial digalikan minus alpha alpha ini adalah nilai frekuensi nilai independent frekuensi untuk menghitung atenuasinya kemudian R1 min R2 ini adalah selisih antara jarak antarsensor kemudian nilai atenuasi 0 atau alpha 0 adalah nilai atenuasi yang bebas daripada frekuensi yang dihasilkan dari nilai aturansi alpha dari bonus equation dibagi dengan nilai frekuensinya dimana nilainya merupakan 2xP xD dia adalah damping ratio dibagi dengan VR ini adalah contoh analisis yang kami lakukan jarak sensor kita gunakan dengan jarak 1,6 meter dan 3,2 meter contoh particle distribution displacement per frekuensi berbeda-beda grafik frekuensinya spectrum amplitude dari sini kita bisa plot dengan menggunakan bornich kemudian kita bisa peroleh nilai dampeng ratio nilai atenuasi independen frekuensinya adalah 1,9375x10 minus 3 detik per meter kemudian pada kecepatan kurang lebih rata-rata untuk kecepatan gelombang fase atau kecepatan gelombang relay adalah 144,54 meter per second atau kurang lebih 126 meter per second untuk gelombang gesernya diperoleh nilai D adalah nilai damping ratio adalah 3,524% jadi ini nilai yang sangat reasonable untuk subgrid kemudian hasil yang kami lakukan juga dari penelitian ini juga SSW ini bisa mendapatkan nilai variasi dari berbagai macam campuran yang berbeda-beda kami lakukan di laboratorium kami misalnya kita mendeteksi untuk lapisan asphalt concrete sebesar 5000 MPa kurang lebih dan asphalt treatment base adalah 6000 MPa kemudian base layer 620 MPa sub base 380 MPa kemudian sub grid 180 MPa dengan metode tadi burnage kita juga mendapatkan frekuensi attenuation independent attenuation atau attenuation dengan frekuensi independen dengan nilai yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa semakin stiff material tersebut dia akan memiliki nilai atrekuensi yang kecil kemudian damping ratio kita bisa dapatkan juga secara bersamaan , dan ini adalah frekuensi range interest frekuensi range atau frekuensi yang ada ataupun yang terekam di dalam pengukuran jadi ini menunjukkan bahwa metode SSW juga sangat kompleks sekali untuk bisa menghasilkan indikatan indikator dinamik di dalam pengukuran lapis perkerasan kemudian kami juga mengembangkan melakukan penelitian dari tahun 2009 yaitu menggunakan portable multi-channel tomography tetap menggunakan basis SSW bekerjasama dengan Pusat Bank Jalan dan Jembatan Bandung dan Isil Teknologi Bandung ini kami lakukan di Subang ini nilai yang bisa kita hasilkan teknologi tomography jadi face velocity kita gunakan untuk mendapatkan sebuah apa namanya hasil dari pengukuran kedalaman dan offset kemudian kita lakukan analisis array susunan dua dimensi kemudian kita melakukan pixel analysis untuk melakukan korelasi antar pixel pada pada masing station disini kemudian kita lakukan korelasi ini adalah pengukuran untuk beberapa channel dilakukan secara bersamaan kemudian dari masing-masing profil ini kemudian kita korelasi kepada satu yang lain dan kita mendapatkan nilai profil dua dimensi nah ini prosesnya profil satu misalnya kita dapatkan ini di satu titik dari SSW kemudian kita pindah ke titik yang lain selanjutnya kita pindah ke titik yang lain jadi jarak antar titik ini kemudian kita kita generate pixel kosong dari pixel kosong kemudian kita melakukan korelasi antar pixel atau mudahnya menggunakan metode teknik contour ya sehingga kita dapatkan adalah semacam ini jadi dengan nilai yang sama masing-masing nilai yang sama akan saling ber-cross korelasi kita dapatkan ini misalnya di pengukurannya kita bisa hasilkan di wilayah ini dia memiliki nilai yang tinggi namun pada wilayah yang di sebelahnya dia memiliki nilai stiffness yang lebih rendah atau kecepatan yang lebih rendah jadi kita lakukan test speed dan nilainya relatif sama sangat-sangat sama atau mendekati sama dimana ini kita lihat ini adalah lapisan permukaannya di sekitar 15 cm kemudian di bawahnya adalah lapisan untuk fondasinya ini kita lakukan juga di Cikampik Purwakarta melakukan pengukuran SSW ini hasil profil yang diperoleh dan ini adalah gambar profilnya ini menunjukkan kemampuan dari pada teknik SASB untuk bisa mendeteksi perubahan stiffness secara lebih jelas dibandingkan kita mencoba menguji laporatrium kita gambarkan satu per satu pas kebetulan kita dapatkan sampel pada posisi stiffness yang bagus maka kita bisa mengatakan bahwa performanya bagus tapi kalau misalnya kita dapatkan pas profilnya rendah misalnya disini 3000 kita bisa mengatakan kualitasnya jelek maka ini adalah kebentuan yang bisa kita selesaikan dengan analisis in situ testing seperti di bagian pertama sudah disebutkan bahwa in situ testing digunakan untuk memangkas kelemahan-kelemahan yang ada di laboratori testing ini contoh untuk lapisan yang berada di bawahnya ini mulai lapisan bis dan sampai 2 meter di bawah permukaan perkerasan metode SASV juga bisa digunakan untuk melakukan monitoring subgrade structure untuk bisa mendapatkan mana tingkat kepadatan yang bagus mana tingkat kepadatan yang kurang bagus dari proses pemadatan yang juga bisa kita identifikasi dengan baik kami juga melakukan satu komparasi dengan metode SISW FVD dan SSW volume with fleptometer satu peralatan yang lebih dahulu digunakan secara meluas untuk evaluasi perkerasan jalan ini di subang alatnya dari puslibang jalan dan nyebatan ini adalah FVD sebagaimana kuliah kita sebelumnya pernah menjelaskan metode ini dia sistemnya menggunakan defleksi yaitu dengan menjatuhkan beban berat kemudian disini dihasilkan sebuah lendutan lendutan sebut diukur oleh Jofon dan Jofon terput kemudian dianalisis untuk bisa mendapatkan beberapa properti di dalam perkerasan yang diuji nah ini hasilnya kita dapatkan jadi nilai modulis statistis daripada SSW lebih tinggi daripada FVD meski demikian kita bisa dapatkan sebenarnya nilai korelasi yang cukup bagus kita bisa buktikan dari nilai korelasi disini 0,7921 ini sudah nilai korelasi yang sangat baik menurut saya ada penyebaran biasa memang karena ini satu hal teknik yang berbeda tentu akan ada beberapa deviasi namun secara tren umum bahwa apa yang diuji oleh SSW baik di perkerasannya tentu akan diuji oleh FVD dengan kondisi yang baik pula jadi tidak secara umum ini menunjukkan sebuah korelasi yang positif dan baik kemudian kami juga melakukan untuk lapisan-napisan yang lain lapisan tanah dasar tanah dasar cenderung mengumpul dibandingkan dengan perkerasan karena perkerasan sangat variatif sekali campuran perkerasan sangat variatif sekali kadang kita dihadapkan dengan track yang ada di dalam lapisan kemudian kemungkinan ada berbeda material yang cukup signifikan sehingga sebarannya dari kecil ke besar ada namun secara khusus untuk tanah dasar kita bisa dapatkan sebuah nilai yang mengumpul dengan nilai korelasi yang cukup baik kesimpulan kami bahwa inilah range nilai SASWI dengan FVD bahwa range nilainya berbeda sehingga di SASWI kita menggunakan teknik berdasarkan geofisikal di mana pendekatan linear fiskoelastik untuk FVD lebih cenderung kepada non-linear fiskoelastik ini benar karena memang bebannya digunakan berbeda dan frekuensi yang digunakan untuk FVD lebih frekuensinya FVD kita menggunakan frekuensi yang lebih kurang 30-40 Hz sedangkan kita bergerak pada nilai frekuensi yang lebih tinggi ini korelasi korelasi lain dengan DCP kita lihat bahwa SASWI dapat berkorelasi sangat baik dengan nilai DCP ini juga antara CBR dan DCP yang dihasilkan dari pengujian seismik hubungan lain antara menghasilkan nilai CBR dari nilai elastic modulus dan nilai kecepatan gelombang geser dari SSW jadi dengan mendapatkan nilai elastic modulus atau kecepatan gelombang geser dari metode SASWI kita otomatis bisa mendapatkan nilai CBR kemudian ini aplikasi yang lain antara CBR dengan elastic modulus dan kita bandingkan dengan metode shell metode apa namanya dari Road Research Laboratory UK dan modul MPD yang dihasilkan oleh pusilipan jalan di tahun 1994 yaitu CBR dengan FPD nilainya ada sedikit variasi karena memang ini adalah nilai pengujian yang berbeda nilai secara trend menunjukkan nilai trend positif yang sama kemudian korelasi antara uji CBR lapangan dengan uji modulus geser sangat baik dengan nilai R 0,947 dan ini oleh kolega kami Pak Sontotar Diwiono di 2012 kemudian membuat nilai korelasi antara modulus elastisitas MVD dengan modulus elastisitas SASW maka ini bisa ditentukan secara teoretis menggunakan persamaan di sini nilai K adalah konstanta kemudian kita bisa mendapatkan nilai hubungan ini dengan baik dengan mengetahui nilai dampingnya nah demikian beberapa aplikasi SSW di dalam pengukuran kami di lapangan jadi metode ini sudah sangat baik untuk bisa kita gunakan untuk evaluasi perkerasan jalan banyak parameter yang bisa kita develop terkait dengan indikator dinamik dan metode ini memang lebih murah dibandingkan metode laboratorium masih luas untuk pengembangan lebih lanjut lagi dan kita harapkan kerjasama dari seluruh instasi dari pemerintah maupun swasta dan bergantung yang lain untuk mengembangkan metode yang lain terima kasih atas perhatiannya semoga video ini memberikan pencerahan terkait dengan aplikasi SSW di dalam evaluasi perkerasan jalan jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa dilayangkan ke forum apabila menggunakan MyClass untuk pembelajaran maupun bisa dialamatkan kepada email kita akan diskusi lebih lanjut lagi jika tertarik untuk kita kembangkan bersama-sama mengenai metode ini silahkan menghubungi email ini email saya bisa ke sini atau juga bisa melalui personal website untuk mendapatkan informasi lanjut mengenai metode ini terima kasih kita tutup dengan membaca hamdallah hamdallah sebagai bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih